Anda kembali bersama kami, pemeriksa membantu meningkatkan pagu anggaran dana desa. Desa Roa, Kecamatan Bawawai, Kabupaten Nagekeo, mengembangkan ayam jenis petelur. Langkah ini juga dilakukan karena melihat potensi wilayah yang masih memiliki lahan yang cukup, serta di bawah bimbingan pendamping 12 desa, sekecamatan Bawawai, bekerja sama dengan Bumdes Desa Roa. Jurnalis Nusantara TV Alpin Basan melaporkan, ayam yang dikembangkan oleh Bumdes Desa Roa pada tahap pertama berjumlah 300 ekor, dan akan ditambah lagi 200 ekor pada tahap kedua. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi pasokan telur di Kecamatan Bawawai. Direktur Bumdes Roa, Apolina Reswiza mengatakan, ayam jenis petelur yang dikembangkan adalah ayam yang dikembangkan oleh Bumdes Desa Roa. Yang dikembangkan oleh Bumdes adalah contoh edukasi kepada masyarakat, bahwa ayam petelur cocok dikembangkan oleh rakyat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi ini kita sebagai contoh untuk masyarakat, kalau ini usahanya ayam petelur ini bisa memberikan kontrol. Ini istilahkanannya role model aja yang bisa dilakukan. Jadi ini sehingga dari sini masyarakat bisa melihat akhirnya mereka meniru. Meniru atau, ya, meniru. Pejabat Desa Roa, Deddy Safridos Giliwale, juga menjelaskan, apabila ayam petelur yang dikembangkan mengalami peningkatan, ke depan, Bumdes Desa Roa akan terus memantau dengan membagikan ayam kepada masyarakat untuk dipelihara, dan Bumdes Roa siap untuk melakukan pemasaran telur, dan hasilnya akan dibagi dua antara warga dan Bumdes. Dan memang kalau memang usaha kami ini kembangkan, dia berhasil, ini akan kita bangun volometer bersama masyarakat, di mana masyarakat itu kita akan, mereka yang menyiapkan kandang, kita datangkan bibit ayam, DLC ayam, pakan untuk kita kasihkan kepada masyarakat, setelah hasil telurnya dikasih ke Bumdes-Bumdes yang melakukan pemasaran. Didi menambahkan pihaknya mendukung penuh jenis usaha yang dikembangkan oleh Bumdes Desa Roa, yakni ayam petelur, agar warga yang ekonominya pas-pasan dapat membeli telur untuk dikonsumsi, apalagi dengan mengonsumsi telur, dapat menurunkan angka stunting yang signifikan di Desa Roa. Dari Kabupaten AGKONTT, Jurnalis Nusantara TV Alpin Basan melaporkan.